halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel nah jadi kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita ya di kota dan pasar ini dan hari ini aku mau menjelajahi di Trans Studio Bali nah kira-kira disana sepi atau rami sih dan aktivitasnya udah lancar apa belum beri aku video aku terus ya dan jangan lupa like dan subscribe video-video aku cuman sekarang aku udah berada di parkiran dan ini adalah gak seperti biasanya banget ini sepi banget motornya cuma sedikit tuh liat cuma sedikit banget yang datang kayaknya tapi kita belum masuk ya kalian mau pengen tau nih keadaan di dalam seperti apa cuman seputi aku ya ini aku ketemu sama Mbak Busman Mbak Busman IT Mbak Busman lagi pulang kerja dan sekarang kita mau jalan ke dalam gimana situasinya ya disana sekalian kita jalan cuci tangan dulu cari cuci tangan Mbak Busman ini baru pulang kerja jadi aku aja diamain kita masuk ya Mbak Busman jangan lupa kalian mau kemana-mana cuci tangan pakai sabun dan kita harus cuci tangan ya teman-teman jadi biar higienis biar kuman-kumannya itu hilang semuanya mirah suasana di Tram Studio dan dulu cek semuanya biar bersih udah teman-teman ini udah suasananya yang di Tram Studio wah sering banget gak kayak dulu ya satu dua tiga kita ngelewati beberapa orasi hari ini jangan lupa kita pakai masker ya kemana-mana harus pakai masker oke aduh 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 haaah insya Allah banyak yang tuntuk dan masya Allah biasanya disini rame banget jadi suasananya sepi banget selamat menikmati 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 teman-teman inilah suasana didalem Tram Studio dan ini bener-bener sepi banget masih masa-masa corona kan ya jadi masih orang-orang itu pada takut untuk keluar nah ini aja tuh mungkin aku mau kesini karena gak ada janjian sama temen gitu kan jadi dan temen-temen lihat bisa dilihat ya di samping aku nih semuanya sepi banget cuma ada beberapa aja yang buka cuma ada beberapa aja yang buka jadi ini restoran-restoran itu masih masih orang-orang kan masih takut kita masih lanjutkan perjalanan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati ini tempat selamat menikmati jadi makanannya enak bersih jadi oke bah ya depannya 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 karyawannya juga ramah-ramah banget jadi menu-menunya pun juga nyes banget Masya Allah nah teman-teman ini makanannya udah dateng Masya Allah dan ini di Ghosya ya mbak ya kalau kalian kesini di bulan Tegang Pasar jangan lupa mampir ke Rall Studio Bali terus kalian pantai dua ya mbak pantai dua namanya Ghosya dan ini makanannya enak banget super super enak banget dan kita itu selalu disini kalau nongkong dan makanannya itu langsung masuk dikit ya walaupun kelihatan mewah banget ya tapi gak merah dan kita mau lanjut makan dulu oke nanti kita habis lagi ya teman-teman ayamnya ini tuh super super lembut banget lembut banget terus enak banget pokoknya rasanya itu dan kalian tuh harus nyoba kesini dan apalagi ini tuh rasanya nyus banget beda sama yang di jalan-jalan biasanya kan gak di tempat ini ya ini terlalu mewah sih buat aku tapi biasanya aku di tempat kaki timang dan ini alhamdulillah transudiannya udah buka dan ini tuh lembut banget dan ini super lembut banget ini gak gosong ya cuman dia itu kayak bumbunya itu lontes banget apalagi ini mantep banget enak mbak apa namanya mbak ini mbak ini chicken parmigiana chicken parmigiana masya Allah enak banget aku pengen tapi ya namanya lidahnya ini ya lidahnya beda yuk kita makan dan ini minumannya masya Allah kalian harus mampir harus nyobain teman-teman oke musik 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 maks musik Aku mau pulang dulu ya sama Mbak Puspa Jadi terima kasih udah mengikuti vlog aku hari ini Nah inilah si suasananya yang ada di Trans Studio Jadi aku pulang dulu ya Ada kurang lebih saya mohon maaf Bye bye Mbak Semoga kita tetap lagi ya Mbak Dadah Assalamualaikum Bye